Intro Halo menesan, selamat datang di channel ini Seperti yang kita tahu, wujud barion mode adalah mode sekali pakai di dunia Boruto yang bisa digunakan oleh Naruto Uzumaki dan Kurama Bentuk ini sendiri merupakan kartu terakhir yang digunakan untuk menghadapi Isshiki Otsutsuki Namun, konsekuensinya sendiri juga cukup besar di mana Naruto harus kehilangan Kurama Di tengah pertarungan melawan Isshiki, Naruto menunjukkan mode baru yang belum pernah terlihat sebelumnya dengan risiko kematian bagi dirinya sendiri Boruto episode 217 mengungkapkan kalau mode baru ini dinamakan barion mode Mode ini juga disempat dijelaskan bisa mengakibatkan kematian pada penggunanya yaitu Naruto Hal ini juga pernah terjadi pada Ichigo Kurusaki dari serial Blitz Di mana ia harus menggunakan final Gutsuga Tenso untuk mengalahkan Aizen Efeknya, Ichigo juga harus kehilangan statusnya sebagai dewa kematian untuk sementara waktu Nah dari kedua wujud tersebut, manakah yang lebih unggul? Dan pada kesempatan kali ini, admin akan membahas hal tersebut dari berbagai aspek Tapi sebelum ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe lebih dahulu Biar admin jadi makin semangat bikin kontennya Oke menurut saya, let's talk about this Durasi penggunaan Dalam aspek ini, final Gutsuga Tenso menang telat di atas baron mode Mode tersebut memiliki salah satu fase Di mana Ichigo masih menggunakan mode bahan kayak normal Dengan perbedaan sampah kutunya Berubah menjadi gauntlet pedang berantai Selama berada di wujud ini Ichigo masih bisa bergerak bebas tanpa takut kebesan waktu Waktu penggunaannya baru berkurang drastis Setelah dia baru melepaskan kekuatan sejatinya Sedangkan baron mode harus digunakan secepat mungkin Sesaat setelah diaktifkan Naruto harus memberikan serangat sebanyak mungkin ke lawan Karena chakra terus dikuras selama mode ini masih digunakan Jika tidak digunakan dengan baik Naruto sudah pasti akan tumbang duluan Persyaratan dan metode pelatihan Ada persyaratan tertentu untuk mengakses dua wujud ini Dalam kasus final Gutsuga Tenso Ichigo harus menerima sepenuhnya pedang yang ditusukkan oleh sang Yesus sendiri Jika sang dewa kematian tidak merasakan sakit saat tertusuk oleh sampah kutunya Itu berarti pelatihannya telah berhasil Sedangkan persyaratan baron mode sendiri bisa dibilang lebih sulit Namun tidak perlu melalui pelatihan panjang Alasannya karena wujud ini sebenarnya adalah kemampuan murni dari biju Jika sekor biju tidak mau mengakui Jinchuriki-nya sama sekali Mana mungkin dia mau menggunakan wujud yang bisa membunuh dirinya sendiri Naruto bisa mengakses kekuatan ini sendiri Karena Kurama sudah siap mati demi mengalahkan Ishiki Soalnya Kurama memang sudah sangat dekat dengan Naruto dan keluarga Uzumaki Metode Pemulihan Sejauh ini hanya Ichigo saja yang berhasil kembali mendapatkan kekuatannya lagi Setelah menggunakan final Gutsuga Tenso Metodenya sendiri masih sama seperti saat Ichigo memulai debutnya Yaitu menggunakan pedang roh yang dibuat dari gabungan kekuatan roh seluruh Kapten Gotit 13 Tusukan pedang inilah yang merangsang kekuatan Ichigo Yang terpendam kembali bermanifestasi menjadi wujud dewa kematiannya Sedangkan kasus Naruto sendiri belum diperlihatkan cara penanggulangannya Secara teori bisa saja ia menjadi Jinchuriki dari biju lain Akan tetapi kemungkinannya sendiri pasti nol Mengingat Naruto sudah terikat dengan Kurama Metode kebangkitan sang biju sendiri juga belum bisa dipastikan Mengingat kasusnya berbeda dan kemerdian biju pada umumnya Efek Kemampuan Bisa dibilang kedua wujud ini sama-sama Mampu meningkatkan statistik kekuatan fisik penggunanya secara drastis Naruto dan Ichigo bahkan mampu mendominasi musuh utama mereka Yang normalnya tidak bisa dikalahkan oleh gabungan pertarung terkuat sekalipun Akan tetapi, Baron Mode memiliki efek spesial Dimana setiap kontak fisik yang dilancarkan Naruto Akan memangkas umur targetnya Sedangkan finali Tsuga Tensu sendiri tidak memberikan efek tambahan apapun Selain meningkatkan daya serangan Ichigo yang jauh lebih kuat Efek Samping Ketubuh Fisik Tidak hanya kilang kekuatan Dua mode ini juga membebani tubuh penggunanya secara fisik dan mental Ichigo yang telah menggunakan wujud terakhirnya akan pingsan Dan mulai kehilangan kemampuan melihat roh secara bertahap Efek ini akan terus berlangsung sampai seluruh kekuatan dewa kematiannya lenyap Untuk sekarang, Naruto belum kelihatan memiliki efek samping ke fisiknya Selain dia sempat tak sedarkan diri sebagai efek yang mendadak Kurama Namun Kurama sudah memperingatkan Kalau Naruto tak lagi memiliki kekuatan seperti manusia super tanpa bijunya Nah itulah tadi pembahasan 5 kelebihan dan kelemahan Kedua mode terakhir Ichigo dan Naruto Menurut kalian wujud manakah yang lebih ungul? Tulis di kolom yang ntar di bawah ya Oke jadi segitu saja untuk video kali ini Jangan lupa untuk follow kedua Instagram di bawah Untuk mendapatkan update terbaru Akhir kata stay safe everyone And see you next time Sub indo by broth3rmax